Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melaporkan hasil kunjungannya ke luar negeri saat bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara, Senin, 26 Juni 2023. Ke Eropa kita bicarakan sedikit masalah geopolitik, masalah perkembangan terakhir di isu nasional, kata Prabowo seusia pertemuan. Prabowo mengatakan dirinya mendapatkan petunjuk dari Presiden Jokowi soal kunjungannya tersebut. Salah satu petunjuk yang diberikan, dikatakan Prabowo soal pembelian satu skuadron atau 12 unit jet tempur Meraj 2005 dari Qatar yang menghabiskan biaya sebesar 792 juta dolar Amerika atau setara hampir 12 triliun rupiah. Ya saya kira hal itu sudah saya kasih penjelasan berkali-kali, dan sudah kita cermati perkembangan di Ukraina secara rinci. Keadaan cepat berubah dan juga saya harus membuat laporan lebih rinci. Tadi tidak sempat karena hanya sebentar, kata dia. Prabowo mengatakan kunjungannya ke sejumlah negara begitu banyak. Begitu banyak negara, negara di Afrika yang minta Indonesia untuk membantu melatih negaranya, kata dia. Saya kira ini akan kita tindak lanjuti jadi intinya itu. Perkembangan yang kita cermati agar tak mendadak dan rencana-rencana ke depan. Saya kira akan kita laksanakan petunjuk beliau, tandasnya. Prabowo meyakini pembelian 12 pesawat jet Meraj 2005 bekas dari Qatar mampu menangkal penurunan kekuatan pertahanan RI sebab sudah banyak jet tempur Indonesia yang sudah tua. Prabowo menuturkan bahwa Indonesia harus tetap membangun kekuatan pertahanan untuk menangkal masalah banyaknya jet tempur RI yang sudah masuk habis masa pakai atau pensiun.